selamat pagi teman teman kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai gagal monetisasi padahal saya sudah mengantongi sesuai dengan peraturan youtube yaitu versi 2018 yaitu 4000 jam dan juga subscribernya saya 1600 kebetulan jam tayang saya hampir 30.000 jam 30.000 jam jadi wow melampoi yang disarankan tapi ternyata saya dapat email gagal monetisasi saya ingin berbagi pengalaman bagi anda supaya tidak terjebak sudah capek-capek tapi gagal monetisasi ini salah satu email dari youtube nya saya close dulu saya akan mencari saya akan mencari yang lain saya akan mencari saya akan mencari Nah ini channel youtube saya Mari kita lihat kesalahan-kesalahan di saya Kenapa gagal monetisasi Sangat dihayangkan sekali Sudah capek-capek Tapi apalah daya Ini peraturan dari youtube Nah ini Teman-teman disini itu tadinya itu Kurang lebih hampir seribu Tapi ternyata berkurang-berkurang terus Saya tidak tahu kenapa Biasanya Klik subscribe Tapi tidak menonton video Ini akan tidak dihitung sama youtube Nah ini Analitik disini Terima kasih Terima kasih Ini Real timenya Email dari youtube Kenapa saya bisa Gagal atau tidak disetujui Oleh youtube Ini ada suratnya Ada emailnya dari youtube Masuk spam Masuk spam Masuk mana ya Masuk mana ya Ini Ini Surat dari email dari google Yang intinya Mari kita Translate dulu Kedalam bahasa indonesia Biar Biar Jelas ya Biar Jelas ya Disini Nah Disini Saya Di translate dulu Kenapa Saya gagal Yang kanannya Bahasa indonesia Yang kanannya bahasa indonesia Ya I I Ini Nah Terima kasih Telah mendaftarkan sebagai mitra Youtube untuk melalui aplikasi anda Tim kami dengan cermat meninjau Saluran anda Bandung Gaya Sayangnya Kami menemukan bahwa aplikasi anda tidak memenuhi kebijakan Program mitra youtube Kami sehingga Kami Tidak dapat menyetujui saluran anda untuk Monetisasi saat ini Waduh Jadi saya sudah sangat capek sekali Tapi ternyata gagal Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti bisa coba lagi ya Kami memiliki pinjakan yang Kami yakini mendukung lingkungan yang sehat bagi pengiklan Membuat konten Dan pengguna yang berarti Tergandang membuat keputusan sulit Seperti ini Buka halaman monetisasi anda Untuk membaca lilan tentang kebijakan khusus Yang ditandai oleh spesialisis kami Untuk saluran anda Jika anda menyusahkan konten Dari saluran anda Pertimbangan untuk mendaftarkan kembali Jadi jika ingin Mengulang kembali Monetisasi Anda harus benar-benar yakin ya Anda dapat mengajukan permohonan kembali Ke program mitra youtube Dalam 30 hari Jadi 30 hari Anda baru bisa mengajukan setelah Ada surat ya Apa artinya ini saluran anda Meskipun anda tidak dapat Monetisasi Karena ini anda masih memilih akses Bagian besar fitur konten lainnya Anda dapat tunggah video Edit video Hapus video Berkomunikasi dengan audiens anda Masih bisa berkomunikasi dengan audiens Kemudian Apalagi ini Nah ini Ini ya Satu lagi ini di copy lagi Kemudian di translate Biar jelas ya teman-teman ya Kemudian saya hanya punya satu channel Nah ini Bagaimana cara mengajukan permohonan kembali Kami ingin anda memiliki peluang Untuk monetisasi Tetapi untuk melakukan itu Anda perlu melakukan beberapa penyelesaian seluruh anda Tuh Jadi seluruhnya harus diperbaiki ya Jika ingin mengajukan permohonan kembali Anda harus memulai dengan membuka Halaman monetisasi Untuk membaca Tentang kebijakan yang dilanggar Yang dilanggar saya Nanti anda muncul disana ya Berarti ya Berdasarkan kebijakan antara youtube Dan perdoman komunitas kami Langkah selanjutnya adalah Mengedit Mengedit Apabila videonya melanggar Menghapus Apabila melanggar kebijakan Hapar perhatian juga bahwa kriteria Kelayakan YPP standar dari 4000 jam Sampai tontonan publik 1000 pelanggan Dan akan terus berlaku Jadi kalau berlaku itu maksudnya Yang dimulai dari sekarang ya Dalam 30 hari Anda akan melihat opsi Untuk mengajukan permohonan kembali Jadi si tombol aktif Monetisasinya itu 30 hari baru aktif Atau bisa di enable ya Pada halaman monetisasi Jika anda mengajukan permohonan kembali Kami akan memeriksa saluran anda lagi Dan kami akan mengirim email kepada anda Untuk beritahu anda Segera proses selesai Ya Tadi kan disuruh Melihat di Monetisasi ya Nah ini Monetisasi Channel anda tidak disetujui untuk Monetisasi pelajari lebih lanjut Nah ini Nah ini Ini penyebabnya ini Status akun anda saat ini tidak Menuhi syarat untuk monetisasi Nah ini ajukan ulang Kalau sudah 30 hari aktif Kalau belum berarti belum aktif ya Karena ini baru 24 Baru tanggal berapa ya Baru tanggal berapa ya Masih 24 hari lagi Ini alasan channel anda Tidak disetujui untuk Monetisasi Alasan channel anda tidak disetujui untuk Monetisasi Alasan channel anda dinyatakan tidak patuh Duplikasi Berarti Hmm Video video saya Memang Ada beberapa yang saya sebagai Reuploader Mengupload kembali Video 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 dari luar negeri ya Memang ada Yang Viewernya itu Oh banyak ya Ada 35 ribu Terutama tinju Hmm Dalam sebagian besar Kasus anda tidak dapat mengupload ulang Tuh ya Publikasi artinya mengupload ulang Milik orang lain Konten milik orang lain Kecuali jika anda mendapatkan IY nya terlebih dahulu Ingat Memberi kredit video kepada pemilik konten Atau menyatakan bahwa tidak ada maksud melanggar hak cipta Tidaklah cukup Tuh Jadi Teri upload Meskipun tidak ada Hmm Apa-apa Atau mungkin Warning hak cipta Tapi Tidak cukup Kalau Video sama Ini akan membuat anda tidak Gagal monetisasi Ini Pengalaman saya Belajari Lebih lanjut tentang hak cipta Dan penggunakan yang diperkena Nah ini Diklik juga Nanti anda muncul ya Berikut beberapa jenis konten yang teraktif Tahu Karya audio visual Seperti acara TV Dan film Nah Tuhan Saya ada beberapa upload Tinggi ya Tinggi berarti TV Rekamen suara Dan komposi musik Karya visual dan tulis Termasuk lukisan Poster Artikel Dan buku Karya drama Misalnya teater dan musikal Video game Dan software Nah ini Jangan berambisi Karena hal-hal yang tidak Dinilai Tujuan kemana Menciptakan lingkungan yang adil Bagi semua kreator Akan tidak menilai Hal-hal seperti Seberapa unik channel anda itu Tidak dinilai ya Seberapa politis channel anda Tidak dinilai Orientasi seksual Atau gender Tidak dinilai Populer Populertas video anda Tidak dinilai ya Jadi misalnya banyak viewer Banyak penonton Tidak dinilai Seberapa sering anda mengupload video Itu juga tidak dinilai Mau sebulan sekali Boleh hasilkan berkualitas Interaksi anda dengan penggemar Tidak dinilai Oh berarti saya salah ya Selama ini saya salah Saya berambisi Tiap minggu upload Dua Dua Ya kemarinnya Tip agar channel anda Disetujui pada kesempatan berikutnya Belajar kembali Peraturannya Omong Printer Ini sald salah satu penyebab kegagalan saya saya ingin mengajukan kembali 30 hari berikutnya tapi dengan saya akan hapusin video yang duplikasi yang re-upload orang lain sekian pengalaman dari saya mudah-mudahan menjadi pelajaran dan untuk anda yang masih belum monetisasi ingat jangan re-upload jangan upload acara TV dan lain sebagainya karena itu akan menyebabkan gagal monetisasi alias percumah jadi lebih baik bikin sebagus mungkin kalian sendiri sebulan satu kali pun karena tadi di email juga sudah disjelaskan bahwa sering mengupload video tidak dinilai populartas video tidak dinilai seberapa sering anda mengupload video tidak dinilai oke saya ucapkan selamat pagi semoga bermanfaat jangan lupa subscribe jika anda suka dengan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati